Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan afiat Hari ini kita akan mempelajari Tema 7 Subtema 3 Peristiwa Mengisi Pemberdekaan Pembelajaran 1 Tujuan pembelajaran kita 1. Dengan berlatih, siswa dapat membuat undangan dengan penggunaan perjaan yang tepat dengan penuh percaya diri 3. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengamati perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas dengan penuh tanggung jawab 3. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian 4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian 5. Jenis Surat Undangan Teman-teman Smartcoin, Surat Undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan Aturan penulisan surat undangan menggunakan kalimat efektif yang singkat, padat, dan jelas Nah, surat undangan dibedakan menjadi tiga jenis loh, apa saja ya? Undangan resmi Undangan setengah resmi Undangan tidak resmi Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan Undangan setengah resmi Undangan mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi Undangan tidak resmi Undangan mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan Seperti Undangan ulang tahun dan Undangan perayaan kelahiran Apa saja ya tadi tiga jenis surat undangan? Undangan resmi Undangan setengah resmi Perbedaan dan persamaan surat undangan Perbedaan dan persamaan surat undangan Jenis-jenis undangan tadi ada tiga Undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi Persamaan ketiga undangan tersebut yaitu Merupakan ajakan untuk menghadiri suatu acara Terdapat alamat, waktu, dan acara yang jelas Ada pun perbedaannya yaitu Satu, perbedaan undangan resmi Mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan Undangan setengah resmi Undangan setengah resmi Mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi Undangan tidak resmi Mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan Seperti undangan ulang tahun, syukuran, ditanan, dan lain-lain Sekitiga perubahan wujud Kita akan kembali mengulang perubahan-perubahan wujud jendai Yaitu padat cair dan gas Perhatikan padat kecair adanya pelepasan dan penerimaan kalor Padat kecair yang disebut dengan mencair Contohnya yaitu es batu ketika dipanaskan Maka lama-lama akan meleleh, mencair, atau melebur Sebaliknya cair kepadat Kita siapkan air, masukkan tuluk gas, maka akan terbentuk es batu Itulah yang disebut dengan membetul Selanjutnya padat berubah ke gas Padat ke gas membutuhkan kalor yang disebut dengan menyuklim Contohnya ketika kita meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan Maka lama-lama akan mengecil dan hilang Karena berubah menjadi gas Itulah menyuklim Sebaliknya gas kepadat Ya, uap menjadi padat Disebut dengan mengkristal Contohnya yaitu pembuatan es krim Yaitu uap kepadat Atau peristiwa pembentukan salju Selanjutnya cair dan gas Cair kegas membutuhkan kalor yang disebut dengan menguap Contohnya ketika kita memasak air Lama-lama akan mendidih dan airnya menjadi berkurang Mengapa? Karena air tadi ada yang menguap Sebaliknya gas kecair Terubahan gas menjadi cair Yaitu disebut dengan mengembun Contohnya kalau kita minum es teh ya Makan gelas yang kita pakai Bagian luar akan ada embunnya Karena apa? Uap air yang dingin tadi Berubah menjadi cair Atau juga embun di pagi hari yang menempel di daun-daun Itulah segitiga perubahan wujud Untuk lebih memahami lagi Coba anak-anakku untuk menentukan perubahan-perubahan wujud ini Peristiwanya apa? Apakah mencair, membeku, menyukli, mengkristal, menguap, atau mengembun Dengan menuliskan pada diagram ini secara tepat Hati-hati ya Karena ini dirubah sedikit ya Usurubah sedikit Jangan langsung meniru Dan jangan langsung mencontoh Karena ini membutuhkan pemahaman Ditulis di foto Kirim ke Kelas masing-masing Selanjutnya Kegiatan pembangunan mengisi kemerdekaan Indonesia Kegiatan-kegiatan guna mengisi kemerdekaan Indonesia Supaya lebih bermakna dan bermanfaat Satu, mengikuti organisasi di sekolah Contohnya Mengikuti prambuka Belajar dengan sungguh-sungguh Tidak malas belajar Tiga, meningkatkan prestasi di sekolah Mengembangkan bakat-bakat kita untuk lebih berprestasi Empat, disiplin dalam mengerjakan tugas Ya, tugas dikerjakan Tepat waktu Lima, beribadah dengan sungguh-sungguh Solat dengan tertib dan tepat waktu Enam, mempelajari kebudayaan daerah Asal, contohnya Mempelajari bahasa Jawa dengan sebaik-baiknya Tujuh, berpikir kritis dalam menghadapi masalah Ya, supaya Tepat diatasi dengan lebih baik 8, mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif Nah, inilah tadi pembelajaran kita hari ini Semoga mudah dipahami Bermanfaat untuk kita semua Tetap semangat dan sehat selalu Wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!